Intro Pemandangan tak biasa terlihat di pendapi gede balai kota Solo, Jawa Tengah Tampak komunitas seni asal Inggris, Siswa Sukra Memainkan seperangkat gemelan serta melantunkan tembang layaknya seorang pengerawit dan sinden Mereka terlihat sangat lancar memainkan gending-gending Jawa Tidak hanya memainkan gemelan, sejumlah warga asing atau bule juga terlihat fasi berbahasa Jawa Tidak sekedar bahasa Jawa ngoko, namun mereka sangat fasi dalam bertutur kata dengan bahasa kromo Yang belum tentu kebanyakan orang Jawa menguasainya Warga asing yang menjadi anggota Siswa Sukra tersebut tampil dalam ajang pelestarian budaya Yakni International Gamelan Festival yang berlangsung di Solo Mulai tanggal 9 Agustus hingga 16 Agustus 2018 mendatang David McKennie, seorang pengerawit asal Inggris mengaku telah menyukai gemelan sejak tahun 2002 David yang sudah dua kali mengunjungi Solo juga mengaku bangga bisa terlibat dalam Festival Gamelan Internasional mewakili negaranya sendiri Gari Nugroho, Vice Director International Gamelan Festival 2018 mengungkapkan Ada 73 kelompok yang ikut serta dalam International Gamelan Festival mewakili warga dari komunitas pelajar maupun sanggar International Gamelan Festival merupakan pertunjukan gemelan yang menyuguhkan penampilan lintas generasi dan dimeriahkan warga mancanegara Meski berasal dari Tanah Jawa, namun Gamelan sudah menjadi milik peradaban dunia Sehingga siapapun berhak belajar gemelan yang menjadi ciri dan karakter bangsa Indonesia Ya kalau anda lihat tadi ya ada 73 kelompok gemelan mewakili dari apa yang disebut warga ya Dari komunitas, dari RT RW, dari sanggar-sanggar Kelihatan sekali bahwa lintas generasi dari anak-anak sampai ibu-ibu Merasa hidup di ruang publik Solo Ruang publik Solo menjadi ruang kebudayaan bersama Karena dibuka oleh sebuah festival yang merayakannya bersama antara warga Solo dan warga mancanegara dan Nusantara Ini contoh makan malam, makan sore Di balik kota itu malah yang nari dan menembang malah orang-orang dari mancanegara dengan sangat fasil Menyuling, menembang Jawa dan sebagian Jadi gamelan sudah menjadi milik peradaban dunia Sebagai warga negara Indonesia, setiap orang perlu belajar dan melestarikan warisan budaya Seperti alat musik tradisional gamelan Ini dikarenakan gamelan telah menjadi ciri dan jati diri bangsa Sehingga tidak boleh dilupakan oleh generasi bangsa Heru Kristianto, Jogja TV